Hai assalamualaikum warohmatullohiwabarokatuh bertemu lagi dengan saya saskia rakyatunisang di channel youtube aku rakyatunisang dari youtube mai dari dua sebelumnya kita mulai saya mau manak atau kemudian akan memenuhi musibah kecil ya di HP aku ya ini enggak harus sebenarnya aku enggak rusak sih kan layar HP aku kan kan terpergeras itu ternyata kan tidak bertahan lama ya karena aku pakai baru susah lebih jadi akhirnya ini kan hilang ya jadi saya untuk sementara saya menggunakan kondisi seperti ini tapi nanti Insyaallah kebetulan banget nih kemarin saya baru dapat pernah janji bukan pernah janji sih udah sudah mendapatkan sama ayah bahwa buat share harga untuk tempered gas eh maksudnya berenang konser yang tempered gas itu ternyata memiliki kelemahan yaitu mudah pecah seharusnya dua tahun sama kalau jatuh kan jadi aku udah pernah ngalamin nih dua kali jatuh tapi ee beruntungnya saya udah-udah mencari di website ternyata aku mendapatkan ee tempered gas dan kramik me itu yang harganya tuh kecil itu sekitar Rp6.000 sampai Rp6.500 aku memutuskan pilih yang warna putih dengan beli sana online yang mungkin ada waktu tiga sampai dua hari jadi ee saya akan berikan doa buat komentar kami mendoain aku ya semoga nanti saya bisa ee bisa secepatnya bisa memperbaiki bukan memperbaiki ya bukan beli pelindung layar ponselnya secara online tapi kalau misalnya nggak mempan atau anak lama yang belum sempat ya nggak apa-apa mungkin saya tuh masih punya uang Rp180an Rp1.000 ya jadi saya itu bisa kan kebetulan nih harganya kan kecil ya jadi saya kemungkinan besar nanti saya akan mencoba membeli layar ponsel yang bermahan yang berbahan kramik meid kenapa karena kalau kramik meid itu jadi sebenarnya tahan gores terus tidak mudah pecah ketika saat jatuh ya seperti contohnya ayah sih tapi aku masih bersyukur banget aku nggak ngontak katekulacinya ayah yang di deket TV itu supaya kenapa karena itu menghargai privasi ya untuk menghargai privasi orang lain dan juga supaya supaya masih berikan izin seperti itu jadi jadi mau nggak mau kalau saya tuh bisa mau dukungan kalian untuk aku selalu bersabar bisa beli secara online ataupun kita bisa beli ke ITC ya kebetulan kalau misalnya ke ITC itu kayaknya misalnya mau ini deh mau beli snack aku juga nggak apa-apa ya tapi karena maka bentuk ini mendapatkan supaya ke sahabat itu bisa membawa berkah ya jadi topik kali sekarang kita balik ke topik kali ini adalah tentang pandanganku sebagaimana autistik ketika pernikahan dan tentang membantu pekerja orang tua jadi gini kan menikah itu sebagian besar adalah ibadah ibadah bagi manusia yang tidak memperlukan kondisi metofisik mentalnya nah saya memang belum punya kata sahabat hidup bedis dan saya ngomong sahabat hidup karena sebagai pegantai lain untuk jodoh supaya supaya lebih menjaga privasi karena umur itu sekarang 24 tadi banyak yang bilang tetek masa 25 tahun itu kan juga boleh terlalu buru-buru maksudnya jangan sekali-sekali mengucapkan umur yang terlalu buru-buru supaya menghargai privasi orang lain karena bahkan Allah tidak tahu ini bingung mau berapa ketanya orang seperti itu nah jadi kalau usia 20 saya itu 24 tahun nih saya memang belum punya sahabat hidup tapi insya Allah tapi mudah-mudahan kalau misalnya aku nikahnya mungkin secara sederhana dan seperti mungkin juga nggak apa-apa ya nggak semua menikah itu kan nggak harus secara mewah-mewah ya tapi kalau secara sederhana yang paling sederhana kan juga seperti lakukan oleh om adek dulu waktu menikah kan di kantor juga nggak perlu resepsinya kecil dan hijab kabutnya juga semakin sederhana nah jadi ini kan pandangan aku ya sebagai otistik mungkin sebenarnya akan aku sebagai penang otistik yang menikah itu maka musuh minyak harus memahami kondisi istrinya yang lagi berbeda ini beda mental jadi kalau melakukan pernikahan ini tuh pernikahan yang sederhana ini tuh kalau beti kalau bisa perlukan makanan makanan istri memang khusus untuk menang otistik seperti kita lihat eh kalian bisa melihat deskrips bukan video sih jadi kalau bisa menikah ya itu kan harus apa dengan biasanya kan selama nikah itu kan kita harus menjalankan ritual bulan madu selama mungkin sampai seminggu ya setelah itu kalau kita tidak membutuhkan rumah orang tua atau anaknya atau suami rumahku ya nggak apa-apa ya bapak tadi kan nggak semuanya harus punya sendiri rumah sendiri biasanya umumnya seperti itu tapi kalau di dalam beberapa judul telan novel itu kan banyak yang menyebutkan bahwa setelah bulan madu kan mereka pasti akan kembali ke rumahnya masing-masing sendiri tapi bersama dengan cowoknya itu suami nah ya namanya juga tetapi dan tetap menjalankan kewajiban untuk pekerjaan orang tua nah ini kan salah satu punyian rumah nih baik yang selesai bunjang atau misalnya menikah menjalankan kewajiban untuk pekerjaan orang tua itu sangat penting sekali supaya kita bisa merasakan tanggungan keluarga jadi misalnya orang tua yang pergi itu mengurus adiknya yang belum menikah atau kakak yang belum menikah jadi kita sebagai orang yang sudah menikah terus setelah setelah pandiri untuk punya orang tua guys seperti membersihkan rumah mencuci piring terus mencuci baju membayas-bayasin rumah ya seperti memitri kepakaian terus menjemur pakaian pokoknya khas semua hal pekerjaan rumah itu harus dilakukan oleh suami istri yang mengurus sebagai bentuk pekerjaan membentuk pekerjaan orang tua seperti tadi di video sebelumnya seperti itu nah kemudian untuk prinsip lapadanganku yang lain sebagai perusahaan pernikahan yang lain adalah kalau melahirkan mengurus anak nah mungkin kalau mengurus anak bagi orang artistik itu kan juga harus ada pebagian waktunya ya misalnya jam pagi atau sore misalnya untuk istri yang harus bagi aku istrinya nih aku tuh sebagai istri bisa mengurus anak lebih dulu seperti pemain makam mereka waktu bermain-main permainan dan sebagainya misalnya suami harus kerja begitu juga dengan aku yang dikerja suaminya yang harus bekerja dari kantor ya kita bisa menyewa jasa apa keluarga siapapun atau orang lain yang sudah memikirkan kekurangan seperti pengemis terus kehilangan pekerjaan dengan wisma terus keluarga terus ataupun yang berhasil dia pati asuhan itu mesti pekerjaan bukan yang ini sih bukan kalau maksud bukan pati asuhannya tapi bakti sosial orang yang udah tinggal bakti sosial supaya supaya mereka tuh bisa membuat keuntungan bekerja tuh keputusan mereka di kampung nah jadi jadi pesan saya bagi kalian yang sudah menikah nih jangan harus selalu kalau 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 perlu bekerja nanti saya akan ada di video hari Jumat saya akan membahaskan teknik bagaimana yang baru benar autistik supaya bisa lebih lebih khusus dibanding orang yang bagi bagi bagian baru normal ya oke untuk video kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa segera follow sosial media aku kalau kalian juga subscribe channel aku disini ini untuk lebih tahu bagaimana pandangan kalian sebagai pandangan yang merasa memiliki adil atau kakak berbedaan autistik ketika sudah menikah tapi tetap memiliki kewajiban menjelaskan oleh orang tua baik di rumah sendiri maupun di rumah maupun di tempat lain oke untuk video kali ini juga bisa maat jadi jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati